Komisi ADPRD Provinsi DKI Jakarta menyatakan akan memanggil sejumlah pihak untuk mengurai persoalan yang dialami warga RT1 RW1 Kelurahan Cikoko, Pancoran, Jakarta Selatan. Warga menempati lahan seluas 3.100 meter persegi di lokasi tersebut dan diklaim oleh 8 ahli waris. Namun di sisi lain ada bukti kepemilikan lahan yang dikantongi Angkatan Udara Republik Indonesia yang bersinggungan dengan patokan lahan yang tengah disengketakan. Dengan begitu, warga selalu mengalami kendala saat mengajukan permohonan sertifikat melalui program pendaftaran tanah sistematik lengkap di mana warga harus meminta persetujuan rekomendasi AURI. Atas dasar itu, lurah Cikoko belum juga memproses permohonan surat keterangan pengantar PM1 untuk penerbitan sertifikasi PTSL hingga saat ini. Demikian disampaikan Sekretaris Komisi A, Nasurullah di Gedung DPRD DKI Jakarta, Senin 17 Januari 2022. Mereka minta bantuan bagi kita agar proses PTSL ini bisa berjalan. Atau pemerintahan PTSL pun kalau mereka mau mengurus dimudahkan. Karena selama ini mereka mengurus itu dengan harus ada rekomendasi dari AURI. Apa alasannya dengan AURI? Padahal kan AURI berbeda, masyarakat juga berbeda. Nah, bulurah atau bulurah setempat juga tidak berani memberikan surat PM1 untuk bisa pengurusan tersebut. Nah, makanya kita akan panggil. Kita akan undang lurahnya. Kenapa lu tidak berani? Kemudian juga kita akan mengundang warga masyarakat di situ jelasnya. Kemudian BPN yang terkait dengan tanah. Kemudian wali kota yang sebagai penanggung jawab di wilayahnya. Kemudian ini bisa terkecahkan. Sementara itu, perwakilan warga RT1 RW1 Cikoko Pancoran, Beni Nawawi berharap agar penerbitan sertifikat PTSL bagi warga bisa dilakukan tanpa terkendala. Sehingga menghasilkan kesepakatan yang saling menguntungkan bagi seluruh pihak. Jadi yang terpenting sekarang mudah-mudahan di Komisi A ini terselesaikan dan warga kami bisa memiliki sertifikat. Itulah harapan kami dan warga sangat mengharapkan karena beliau kan gak semuanya rata, punya tanah, ada yang punya 30 meter, itulah harga beliau.